Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Jumpa lagi dengan Bu Guru Santi dalam video pembelajaran kali ini Apa kabar soli dan soli HSTS mentari Aridah Islamisku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Soli dan soli HSTS sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi kita semua Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soli Amin Soli dan soliha Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Guna memenuhi kebutuhan hidupnya Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan ta'ibat Termasuk usaha yang sangat mulia Yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tawbah ayat 105 Bismillahirrohmanirrohim وَكُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرُوا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِنِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasulnya dan orang-orang mu'min dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan Ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar bekerja dapat berbuah syurga maka ada hal-hal yang harus diperhatikan Satu, niat ikhlas karena Allah Dua, bersikap jujur, amanah, dan pandang menyerah Tiga, menjaga etika seorang muslim Empat, tidak melanggar prinsip syariah Dan, menjaga ukhwa islamia Soli dan soliha bekerja dapat menghapus dosa-dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, dan shodaqol Dari Abu Hurairah R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya diantara dosa-dosa terdapat dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji, dan umroh Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semangat dalam mencari rezeki Hadis teriwayat taburani Soli dan soliha, sekarang kita sudah memahami bahwa bekerja merupakan salah satu cara untuk kita beribadah kepada Allah Dalam tema 4T berbagai pekerjaan, kita akan mempelajari Satu, sikap pantang menyerah Dua, hubungan simbol dengan sila pancasila Tiga, pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan Empat, kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan Lima, cara menangani cendera ringan saat melakukan aktivitas fisik Baik, soli-soliha, ibu akan menjelaskan tentang sikap pantang menyerah Sikap pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal Dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan optimis dan mudah bangkit dari keterpulukan Di masa pandemi seperti saat ini Kita semua ditempa untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah Pantang mengeru dalam keadaan sesulit apapun Semoga, soli-soliha SBS Mentari Arido Islamic School Dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam berbagai keadaan Walaupun dengan semua keterbatasan yang dialam Soli-soliha, ketika kamu ingin menyerah Ingatlah bahwa ada banyak hal di sekitar kamu yang seharusnya diperjuangkan Untuk memiliki sikap pantang menyerah Kamu perlu mencari hikmah dibalik masalah yang sedang kamu hadapi Ada baiknya untuk belajar dari peristiwa tersebut Dan mengevaluasi proses penyebab kegagalan Setiap kegagalan pasti ada pelajaran yang dapat diambil Selain itu, kegagalan juga bisa menjadi batu loncatan untuk melompat lebih jauh lagi Aku yakin bisa karena Allah Soli dan soliha, berdasarkan penjelasan yang telah ibu sampaikan Bu Guru berharap kalian bisa menghargai perjuangan Ayah dan Bunda yang bekerja Kita harus lebih banyak bersyukur Bahwa rezeki yang Allah berikan berupa pekerjaan dapat menjadi penyemangat kita dalam menuntut ilmu Bekerja berbuah syurga Barakallah Kita akhiri dengan doa penutup majlis Maha suci engkau ya Allah Segala sanjuman untukmu Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan engkau Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh